Beliau adalah bagian daripada beliau Setiap manusia memiliki anak Seorang anak itu adalah bagian daripada ibu dan ayahnya Dan seorang alim yang pendidik Maka ia adalah bagian daripada Rasulullah Dan jikalau engkau memandangnya Maka engkau seakan memandang Nabi Besar Muhammad Maka beruntunglah kalian semua Karena beliau ada di tengah-tengah kalian Pandangan dari beliau Akan menghidupkan hati-hati yang mati Sebagaimana kalian beriman Seperti seseorang yang terkena a'in Maka pandangannya orang-orang yang a'rif billah Menghidupkan Dan seseorang yang tertimpa penyakit a'in dari mata orang yang hasad Itu akan mengganggu atau menyakiti Namun pandangan atau a'in seseorang yang a'rif billah atau seorang mursyid Maka itu akan menghidupkan Oleh karena itu Beruntunglah kita Kita bisa mendapatkan pandangan daripada beliau Dan pewaris Ia seperti seorang ayah dan ibu Melainkan lebih besar Dalam segi cinta Ibu dan bapak Yang melahirkan atau biologi Maka kita bisa mengetahui Bagaimana rasa cinta mereka Kepada putra-putri mereka Dan seorang mursyid Dia seorang mursyid adalah seorang ayah dan ibu ruhiyah Dan ruh Iyal asas Itu adalah fondasi atau asas Karena ruh itu tidak hilang tidak fana Adapun jasad manusia Maka akan sirna akan fana Maka hubunganmu atau ikatanmu dengan ayahmu ruhiyah Dan ibumu ruhiyah Dan ini adalah setinggi-tingginya hubungan atau ikatan Yang akan kekal sampai selama-lamanya Tidak ada penghujungnya Maka saudara-saudara yang saya cintai Saya mewasiatkan kepada diri saya pertama kali Dan saya mewasiatkan kepada kalian semua Untuk kita berjalan dan mengikuti Apa yang dilakukan oleh guru kita Al-Habib Lutfi Dan kita berpegang kepada beliau Karena pewaris itu Dia ibarat jalan yang ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus Dan ia bagaikan kapal yang akan menyelamatkan bagi orang-orang yang beriman Barang siapa yang berpegang teguh atau terikat dengannya Maka dia akan selamat Dan barang siapa yang meninggalkannya Maka dia akan hancur Dan kita berdoa memohon kepada Allah Semoga hati beliau dilumbutkan untuk kita Karena hati beliau bagian daripada hati Al-Habib alaihi salatu wassalam Pandangan beliau bagian dari pandangan Al-Habib alaihi salatu wassalam Oleh karena itu Melihat mereka Sehingga kalian bisa menyaksikan dan melihat beliau Mencintai seluruhnya Bahkan beliau juga mendoakan orang-orang yang mungkin tidak taat Orang-orang yang bermaksiat Maka beliau meminta maaf Karena beliau tidak berbicara di hadapan Di hadapan Al-Habib alaihi salatu wassalam Akan tetapi saya diperintah oleh beliau Dan saya berharap dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan saya memohon dengan asma'nya Allah yang agung Dan dengan nama-nama Allah yang mulia daripada asma'ul husna Dan kami memohon juga dengan berkat Nabi Besar Muhammad SAW Semoga Allah memanjangkan usia Al-Habib al-Habib Dalam keadaan sihat wal'afiah Dan menjadikan beliau sayang kepada kami Dan kita mendapatkan keridoan dari beliau Dan ketahui lah usahnya beliau mencintai kalian lebih besar daripada kalian mencintai beliau Dan rasa sayang beliau kepada kalian lebih besar daripada rasa sayang kalian kepada beliau Dan kita memohon kepada Allah Semoga kita dikumpulkan dengan para beliau-beliau Dan dengan seluruh guru-guru kita Di bawah panji Nabi Besar Muhammad SAW Di surganya Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga kita juga dianugerahi oleh Allah untuk bisa memandang Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga kita dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala Di setiap saat Dan semoga kita dibangkitkan kerat di hari kiamat Dia ambil mahsyar bersama dengan beliau-beliau Dan Allah maha mendengar dan maha mengijabahi doa Semoga niat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga dengan niat kita Semoga kita bisa memandang Rasulullah SAW Baik itu secara terang-terangan Secara dalam keadaan sadar atau dalam keadaan mimpi Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Dengan niatan memberikan keberkahan kita Kita mendapatkan berkah daripada beliau Dan juga mendapatkan keberkahan daripada seluruh yang khawir Dan segenap seluruh niat-niat kita Dan siapapun yang kalian sintai Al-Fatiha Al-Fatiha Semoga kedatangan beliau Kebekalungan khususnya Akan menjadi siraman yang bisa menumbuhkan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selamat menikmati Selamat menikmati